Bapak-Ibu hadirin yang saya muliakan, selanjutnya kami persilahkan Dekan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Dr. Irwan Mailano, STMSC, untuk membacakan riwayat hidup Prof. Dr. Insinyur Rubianto Kapit. Terima kasih kepada Pimpinan Sidang Orasi Ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung. Yang terhormat Ibu Ketua Majelis Waliamanat ITB, yang saya hormati Bapak Ketua Senat Akademik ITB berserta Pimpinan Senat Akademik, yang saya hormati Pimpinan dan Angkota Forum Guru Besar ITB, yang terhormat Ibu Rektor dan Segenap Pimpinan ITB, yang saya hormati Rekan Sejawat Dosen, dan Bapak-Ibu hadirin yang hadir pada Sidang Orasi Ilmiah Guru Besar ITB. Ijinkan saya untuk membacakan kurikulum VT dari Guru Besar FITB, yaitu Bapak Profesor Dr. Rubianto Kapit. Beliau dilahirkan di Jakarta pada 20 April 1955, dan saat ini menjadi anggota dari Kelompok Keahlian Paleontologi dan Geologi Kuarter, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, dengan waktu TMT Guru Besar 1 April 2020. Keberhasilan karir akademik dari Prof. Rubianto Kapit, didukung oleh doa dan air mata orang tua beliau, Almarhum Muhammad Kapit Mustafa dan Ibu Suratnah Suhada, serta mertua beliau, Almarhum Bapak Suhadi Sajim dan Ibu Dr. Romlah Suma Miharja. Beliau didampingi oleh istri Hajah Ampuh Puan Nandini, serta telah memiliki dua orang putri dan satu orang putra, serta dua orang cucu. Ada pun riwayat pendidikan beliau, menyelesaikan S1 pada tahun 1982, Sarjana Teknik Geologi ITB, dengan skripsi geologi dan biostratigrafi daerah Bogorego, Belora, Jawa Tengah. Kemudian S2 diselesaikan pada tahun 1988, di Universiti Lyon di Perancis. Kemudian S3 diselesaikan pada tahun 1991, di Universiti de Rheims di Perancis. Pada masanya sebagai dosen di ITB, Prof. Rubianto, pernah menjabat jabatan struktural sebagai Sekretaris Program Magister dan Doktor Teknik Geologi ITB pada tahun 2006-2007. Kemudian beliau juga pernah menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Sumberdaya di Fakultas Ilmu dan Teknik Bumian dari mulai tahun 2007-2011, dan pernah menjabat sebagai Ketua KK pada tahun 2021-2022. Selama menjabat dan selama berbaktis sebagai dosen, beliau telah menghasilkan berbagai publikasi dalam Jurnal Ilmiah Berputasi, dan juga telah menerbitkan buku yang berjudul Nanofosil, Gampingan, Pengenalan, dan Aplikasi Biosatigrafi yang diterbitkan pada tahun 2003 oleh penerbit ITB. Prof. Rubianto telah mendapatkan berbagai penghargaan diantaranya Tanda Jasa dari Pemerintah Republik Indonesia, Satya Lencana Karya Satya 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun, dari Presiden RI, kemudian penghargaan dari Dekan FIKTM pada tahun 2007, dan penghargaan pengabdian 25 tahun ITB dari Rektor ITB pada tahun 2009, dan penghargaan PMI Jawa Barat dari Ketua PMI Jabar tahun 2010. Ada pun hobi dari Prof. Rubianto, yaitu menulis novel dan goes sepeda statis. Demikian yang bisa saya sampaikan, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, kami persilahkan Prof. Dr. Insinyur Rubianto Kapit untuk menyampaikan orasi ilmiah. Terima kasih, Bapak Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat, Ketua Majelis Wali Amanah ITB, Ketua Senat Akademik ITB, Ketua dan Anggota Forum Guru Besar dan Anggota ITB, Rektor ITB atau yang mewakili, serta Wakil Rektor, Terima kasih atas kehadiran Ibu dan Bapak semua pada acara pagi hari ini. Juga saya ucapkan, Selamat kepada rekan-rekan orator saya, Bapak Prof. Harun Al-Rasid Lubis, serta Bapak Prof. Joko Santoso Abisuroso. Suatu presentasi yang sangat bagus sekali yang telah kita dengarkan bersama pada pagi hari ini. Baik, untuk mengawali acara presentasi ini, saya akan memberikan sedikit pendahuluan tentang latar belakang, mengapa saya membawakan orasi ini, kemudian yang kita masukkan pada pembelajaran mikroposil itu sendiri apa, serta bagaimana kita mengaplikasikan pengetahuan kita tentang mikroposil itu, serta akhirnya saya akan menuju kepada penutup untuk mengucapkan terima kasih serta harapan-harapan yang akan kami sampaikan. Baik, di dalam pemetaan geologi, semua geologis yang bekerja di lapangan selalu memetakan batuan-batuan yang dijumpainya itu dalam bentuk warna-warni. Nah, pewarnaan di dalam peta geologi bukan tidak ada maksudnya. Jadi, pewarnaan itu bisa menunjukkan jenis litologi itu sendiri maupun urutan dari batuan-batuan itu mulai dari yang tertua sampai dengan yang termuda. Kenapa harus demikian? Karena pada prinsipnya di setiap daerah itu tidak selalu diisi oleh batuan yang sama. Jadi, kalau kita lihat pada gambar yang sebelah kiri, itu kita bisa lihat suatu daerah itu akan terisi oleh batuan yang umurnya tertentu sehingga pada umur X kemudian pada daerah lain mungkin dimulai dari umur X sampai ke umur yang lebih muda dan seterusnya. Tentu saja ini ada aturan-aturan yang baku yang telah dibuat sejak 400 tahun yang lalu kira-kira. Oleh Steno maupun oleh James Hutton itu dibuat hukum-hukum yang mengatur bagaimana kita membuat urutan-urutan batuan ini secara hirarki secara teratur. Jadi, dengan demikian kita bisa mengurutkan batuan-batuan tersebut dari yang tertua hingga yang termuda. Pengurutan batuan-batuan ini bukan hanya berdasarkan jenis litologinya saja tetapi juga bisa didasarkan kepada jenis biologinya jadi fosil-fosil atau kandungan biota yang ada di dalam batuan itu sendiri. Nah, itu bisa kita pergunakan untuk menyusun urutan mana yang paling tua dan urutan mana yang paling muda. Tentu saja menurut hukum Steno yang tua itu pasti akan terletak di bawah dibandingkan dengan yang muda yang ada di atasnya. Nah, pengurutan batuan-batuan berdasarkan jenis fosilnya ini kita sebut sebagai biostratigrafi dan ilmu yang mempelajari tentang itu kita sebut sebagai paleontologi. Nah, kita lihat di dalam geologi itu ada dua paleontologi. Yang pertama adalah yang namanya makropaleontologi artinya dia bekerja untuk paleontologi dengan ukuran fosil yang cukup besar di lobby proditeknik geologi ITB itu terpampang sepasang gading stegodon trigonospalus yang ditemukan oleh Profesor Jaim dan kawan-kawan pada tahun 2018 itu panjangnya saja sampai sekitar tiga meter. Gadingnya saja ini. Belum kepalanya. Dan hari ini Profesor Yahdi Jaim itu berangkat ke lapangan untuk mencari bagian kepala atau bagian badan dari stegodon trigonospalus ini. Mudah-mudahan saja bisa kita jumpai sehingga kita bisa melihat bukti bagaimana stegodon trigonospalus itu pernah hidup di daerah Sumedang Jawa Barat. Yang kedua yang kita pelajari di dalam paleontologi adalah yang kita sebut sebagai mikropaleontologi. Nah mikropaleontologi ini merupakan suatu ilmu yang membutuhkan alat bantu yaitu mikroskop. Kenapa? Karena obyek yang kita lihat di dalam mikropaleontologi itu sangat kecil. Ukurannya itu hanya milimeter hanya sentimeter bahkan hanya mikrometer saja. Ada fora minipera ada polen ada nanoplankton itu yang kami pelajari. Kalau Pak Profesor Yahdi Jaim itu selalu ke lapangan mencari bukti-bukti kami bekerja di laboratorium mencari bukti-bukti berdasarkan sampel sampel yang dibawa dari lapangan tersebut dengan mempergunakan mikroskop. Nah tentu saja karena ukurannya yang sangat kecil ini maka jumlah dari mikroposil yang ada di dalam batuan sedimen itu sangat melimpah sangat banyak sehingga kita hanya memerlukan sedikit sampel saja untuk mengetahui posil-posil apa yang ada di dalamnya sehingga dengan demikian kita bisa melihat atau kita bisa membagi lapisan-lapisan batuan itu berdasarkan kandungan dari mikroposilnya ini ya jadi kita bisa melihatnya salah satu mikroposil yang kami manfaatkan atau kami pelajari dan kami sampaikan kepada mahasiswa kami ini yang kita sebut sebagai nano fosil gampingan nano itu adalah ukurannya yang sangat kecil sedangkan gampingan itu adalah sifat atau bahan yang dibuat oleh mikroorganisme tersebut sebagai bagian dari tubuhnya yaitu CaCO3 jadi itu makanya kita sebut sebagai nano fosil gampingan secara definisi nano fosil gampingan ini merupakan suatu kelompok mikroposil marin jadi dia hidup di laut yang ukurannya sangat kecil hanya 2,25 mikron bayangkan sebesar debu yang diduga berasal dari Cocolitopor nah Cocolitopor itu sendiri merupakan suatu organisme bersel tunggal fotosintetik artinya dia memerlukan sinar matahari untuk hidupnya kemudian termasuk golongan algemarin jadi dia merupakan ganggang yang hidup di laut kemudian dari divisi krisopita atau haptopita kelasnya Cocolitopisi rekan-rekan dari S.I.T.H. pasti tahu bagian apa Cocolitopor ini kemudian yang kedua definisi dari Cocolitopor ini adalah suatu organisme yang mampu menghasilkan lempeng-lempeng gampingan yang bertaut dengan satu dengan yang lainnya membentuk struktur atau kerangka yang bulat atau selindris serta dilingkupi seluruh atau sebagian tubuhnya itu dengan lempeng-lempeng gampingan tadi yang kita sebut sebagai kokospet nah inilah keanehan atau kekuasaan dari Allah subhanahu wa ta'ala makhluk yang sebesar debu itu sendiri itu dilengkapi oleh suatu peralatan yang sangat memadai untuk dia hidup dia punya fakuola sebagai jantungnya untuk bergetar kemudian dia punya nukleus dia punya juga mitocondria kemudian dia ada protoplasma di dalam tubuhnya yang kemudian di bagian luarnya itu dilindungi oleh yang namanya membran dia juga dilengkapi dengan yang namanya haptonema untuk menangkap makanannya nah makanan yang sudah ditangkap dari air laut ini kemudian di dalam mitocondria itu ada suatu tempat yang disebut sebagai aparat golgi dimana fungsi aparat golgi ini merupakan sebagai dapur untuk mengolah makanannya makanan itu diolah menjadi bentuk-bentuk lempeng gampingan yang kemudian dicetak seperti fungsinya seperti sablon dan ini kemudian setelah dia matang setelah dia jadi maka dia akan didorong keluar ke arah membran itu ditempelkan di arah membrannya itu sehingga membrannya itu nanti akan tertutup oleh yang namanya lempeng-lempeng gampingan untuk mengetahui hal itu mari kita lihat videonya sebentar saja silahkan video berikut nah ini adalah video yang dibuat selama 8 jam tetapi kami sudah percepat sedemikian rupa sehingga hanya beberapa detik saja ini menggambarkan adanya kokolitopor di dalam kokolitopor itu dibuat lempeng-lempeng gampingan yang kemudian setelah matang didorong keluar ya itu kita bisa melihat ada lempeng gampingan yang menempel di luar membran kemudian dibikin lagi yang lain ya demikian seterusnya setelah dia matang keluarkan lagi didorong lagi keluar sampai akhirnya si semua kokolitopor ini akan tertutupi oleh yang namanya kokolit atau lempeng-lempeng gampingan tersebut apabila itu sudah tertutupi semuanya maka ini kita sebut sebagai kokosfer jadi kokosfer itu adalah kokolitopor yang pada bagian luarnya itu sudah tertutupi oleh lempeng-lempeng gampingan secara keseluruhan di air laut yang sekarang kita banyak menjumpai kokosfer dalam keadaan utuh tetapi di sedimen kita yang umurnya jutaan tahun yang lalu itu terdapat juga kokosfer yang bisa kita lihat atau kita dapatkan secara utuh juga nah bentuk-bentuk kokosfer ini bermacam-macam ada yang bulat sederhana seperti ini seperti yang sebelah kanan tapi ada juga yang berbentuk silindris seperti batang pohon ada juga yang bentuknya memanjang seperti rambut ataupun pohon semara ada juga yang berbentuk seperti bintang ataupun seperti bunga ataupun pas bunga yang rupanya sangat indah-indah sekali nah inilah yang menarik perhatian saya untuk meneliti bentuk-bentuk kokolit ini ternyata kokosfer yang sudah mati karena terkena abrasi maupun termakan oleh predator itu akhirnya dia akan melepaskan lempeng-lempeng gampingan atau kokolit itu sendiri ke dalam alam secara bebas maka jadilah dia individu-individu yang kemudian kita sebut sebagai individu nanofosil nah individu-individu nanofosil ini tersebar di seluruh sedimen dasar lautan kita yang ini adalah kenampakan individu-individu nanofosil dengan scanning elektron mikroskop kita bisa melihat secara tiga dimensi kemudian kita juga bisa melihat kenampakan dari individu-individu nanoplankton tersebut dengan mempergunakan mikroskop polarisasi disini kita bisa melihat kenampakan optis dari kenampakan nanofosil tersebut bentuknya hampir sama dengan scanning elektron mikroskop tetapi kita bisa membayangkan bahwa mereka mempunyai sifat optis yang berbeda dibandingkan dengan apabila kita mempergunakan scanning elektron mikroskop nah pada kenyataannya di alam ternyata yang namanya kokosper tadi itu bisa di dalam satu bentuk kokosper itu bisa kita jumpai dua kokolit yang berbeda nah ini yang kita sebut sebagai dimorfism ada bentuk kokolit yang seperti B dimana banyak rimnya di bagian luar ada juga yang berbentuk seperti G di G itu hanya ada satu jembatan yang bisa kita lihat di bagian tengahnya itu ini tidak lain akibat dari perbedaan perkembang biakan yang dilakukan oleh mikroorganisme itu sendiri ya ada yang berkembang biak secara membelah diri ada juga yang berkembang biak dengan perkawinan antara gamet jantan dengan gamet betina nah ini menghasilkan bentuk kokolit yang berbeda maka dari itu bisa terjadi dimorfism ini nah dimorfism ini ternyata banyak terjadi pada mikroorganisme yang ada di alam ini sebagai contoh kita bisa lihat pada bagian kiri ada bentuk kokolit yang kecil-kecil kemudian di tengahnya ada yang besar sebaliknya di bagian foto yang sebelah kanan bentuk yang kecilnya ada di dalam sedangkan yang luar itu dikelilingi oleh bentuk kokolit yang lebih besar nah kokolit kokolit ini nanti apabila kokospernya sudah mati maka dia akan menjadi partikel-partikel yang menjadi bagian dari batuan yang kita teliti nah inilah yang kita amati yang kita coba identifikasi jenis kokolit seperti apa apa nama spesiesnya berapa umurnya dimana lingkungannya dan sebagainya dan sebagainya sehingga kita bisa memanfaatkan keberadaan mereka itu untuk menafsirkan bagaimana batuan yang mengandung fosil-fosil ini dulu itu terbentuk bagaimana kita bisa sampai kepada pengamatan kita di bawah mikroskop tentu saja sampel yang kita ambil dari dasar lautan maupun dari pemboran itu kita harus preparasi dengan metoda-metoda tertentu tergantung kepada metoda pengamatan kita apakah kita mempergunakan metoda mikroskop polarisasi ataupun dengan scanning elektron tetapi pada prinsipnya preparasi ini sangat mudah sekali dalam waktu 5 menit 10 menit kita sudah bisa mengamati fosil-fosil yang ada di dalam batuan kita itu setelah kita preparasi nah pengamatannya di laboratorium yang ada di proditehnik geologi itu sekarang sudah mempergunakan alat yang namanya deskom deskom ini suatu peralatan yang dibuat oleh rekan kolega kami dokter Andri Subandrio yang mengolah sedemikian rupa mikroskop-mikroskop kuno yang peninggalan zaman Belanda untuk bisa kita manfaatkan kembali untuk kepentingan seluruh kelas jadi kita tidak perlu lagi membeli mikroskop yang baru yang harganya ratusan juta tetapi kita bisa memanfaatkan peralatan deskom ini untuk mikroskop-mikroskop yang sudah ada sejak dulu ya jadi dengan satu mikroskop kita bisa proyeksikan ke dalam suatu televisi LED yang ukurannya cukup besar sehingga bisa dilihat oleh seluruh kelas untuk masa yang akan datang ini yang menjadi obsesi kami kami akan mencoba untuk mendigitalisasi mikroposil sehingga bisa kita manfaatkan adanya suatu aplikasi digitalisasi mikroposil yang bisa yang sangat friendly user seperti kita mempergunakan WA sehingga kita bisa melihat atau memasukkan foto-foto fosil yang kita amati di bawah mikroskop tersebut ke dalam aplikasi ini dengan demikian kita bisa melihat nanti dari aplikasi itu akan memberi tahu kepada kita oh ini fosil yang saudara lihat adalah namanya fosil X umurnya sekian juta tahun yang lalu lingkungannya berada pada lingkungan misalnya laut dalam dan sebagainya dan sebagainya jadi dengan demikian kita bisa mengaplikasikan keberadaan fosil-fosil itu untuk kepentingan geologi dengan lebih mudah dan lebih cepat lagi tapi ini masih dalam proses kita mudah-mudahan prosesnya tidak akan lama lagi kita akan bisa mengeluarkan aplikasi ini selain daripada nanofosil kami juga mempelajari apa yang kita sebut sebagai palinologi di sini kami mempelajari tentang spora dan polen dari tumbuh-tumbuhan yang ada di alam ini ada tumbuhan pinus ada kopi ada macam-macam ada durian dan sebagainya dan sebagainya nah perkembangan terbaru dari ilmu palinologi ini adalah yang kita sebut sebagai ilmu melisopalinologi di dalam melisopalinologi ini kami meneliti kandungan spora dan polen yang ada di dalam madu madu yang kita konsumsi dari alam dari lebah-lebah yang membuat madu tersebut itu ternyata mengandung banyak sekali polen polennya ada yang bermanfaat untuk kesehatan kita ada juga yang tidak bermanfaat artinya bisa merupakan suatu polen alergen nah melisopalinologi ini bisa membuktikan atau bisa mengidentifikasi polen-polen apa saja yang ada di dalam madu tersebut sehingga kita bisa melihat ataupun membaca ingredien atau kandungan dari madu tersebut untuk kita ketahui sebelum kita mengkonsumsinya selain itu yang namanya polen ini juga bisa kita manfaatkan untuk menentukan muda dan tuanya suatu perlapisan batuan sedangkan yang ketiga mikroposil yang ketiga yang kami berikan kepada mahasiswa adalah yang kita sebut sebagai poraminifera poraminifera ini kami bagi menjadi dua bagian berdasarkan bentuknya maupun berdasarkan ukurannya yang ini adalah ukuran poraminifera kecil ada poraminifera kecil planktonik ada yang bentik yang planktonik itu hidup di kolom air sedangkan yang bentik itu hidup pada dasar sedimen sentuh saja bentuknya akan berbeda yang dasar sedimen akan berbentuk lancip-lancip lonjong-lonjong sedangkan yang di kolom air itu akan berbentuk sangat aerodinamik selain itu kami juga mempelajari apa yang namanya poraminifera besar ukurannya cukup besar milimeter bisa dilihat dengan mata biasa tetapi kita harus bisa mempergunakan mikroskop untuk mengetahui namanya karena dia harus kita sayat dan seterusnya baik baik itu poraminifera polen maupun nanofosil itu mempunyai biojonasi sendiri biojonasi ini adalah kerangka umur dari kehidupan mikro-mikro organisme tersebut terhadap skala waktu biologi jadi mereka punya skala umur tertentu yang kita sebut sebagai biojonasi biojonasi yang kami pergunakan tergantung kepada jenis mikroorganismenya yang untuk polen kita pakai biojonasi polen yang nano kita pakai biojonasi nano demikian juga yang poraminifera nah dengan melihat kandungan fosil-fosil yang ada di dalam batuan kita maka dengan bantuan biojonasi tersebut kita bisa menyusun batuan yang kita teliti itu mulai dari yang tua sampai yang muda ya sebagai contoh kami telah mempergunakan biojonasi yang dibuat oleh Backman tahun 2012 itu untuk daerah di cekungan Jawa Timur Utara ya jadi kami sudah bisa membagi beberapa sumur ya yang ada di cekungan Jawa Timur Utara itu dengan mempergunakan fosil-fosil nanoplankton ya jadi kita bisa melihat batuan dari yang tertua sampai dengan yang termuda kemudian selain dari umurnya kita juga bisa melihat kandungan mikro fosil mana yang paling maksimum ya kita bisa melihat mikro fosil yang maksimum itu tentu saja akan menunjukkan lingkungan tertentu ya jadi dengan melihat kandungan mikro fosil mikro fosil tertentu kita bisa menafsirkan lingkungan apa saja yang membentuk batuan itu sendiri selain itu manfaat dari mikro fosil dengan melihat keberadaannya di dalam batuan-batuan tersebut kita bisa menghubungkan satu tempat dengan tempat yang lain berdasarkan kesamaan fosilnya ini yang kita sebut sebagai korelasi korelasi biostratigrafi yang bisa menghubungkan satu tempat A ke tempat B ke tempat C maupun ke tempat yang lain sehingga kita bisa membuat sejarah cekungan tersebut berdasarkan kesamaan fosil-fosilnya ini yang kita sebut sebagai korelasi biostratigrafi selain itu tadi saya mendengar Profesor Joko Santoso Abi Suraso juga berbicara tentang rise level maupun drop sea level nah kami juga dengan melihat keberadaan fosil-fosilnya maka kami juga bisa menapsirkan atau bisa memperkirakan kapan itu terjadi pada masa yang lampau jadi dengan melihat kandungan-kandungan fosilnya maka kita bisa melihat adanya sekuen-sekuen stratigrafi apakah dia mengalami rise sea level ataupun drop sea level juga Profesor Joko Santoso Abi Suraso yang ternyata satu alumni dengan saya dari Geologi TB itu juga mempelajari tentang paleoklimat kami juga punya paleoklimat Pak Joko jadi kita bisa bersinergi untuk mempelajari paleoklimat yang Bapak sedang teliti itu dengan mempergunakan mikrofosil yang kami lihat adalah mikrofosil mikrofosil yang ada pada sedimen sedimen yang masa lampau nah sekarang mahasiswa-mahasiswa kami ini sudah cenderung memanfaatkan keberadaan mikrofosil tersebut yang ada di dalam sedimen untuk menafsirkan paleoklimat masa yang lalu jadi sama kita kita juga bisa berbicara tentang paleoklimat dan yang terakhir yang sudah kami kembangkan sejak zaman Bapak Profesor Kusum Madinata tahun 92 sampai dengan 97 itu kami sudah mengembangkan bagaimana kita mencoba untuk membuat sejarah pemandaman atau burial histori dari suatu daerah atau suatu cekungan nah ini terus akan kami kembangkan sehingga kita bisa bercerita tentang bagaimana pemandaman atau pembentukan sedimen di suatu daerah atau suatu cekungan pada masa sekarang ini yang namanya mikroskop tidak adalah masalah kami akan mengembangkan beberapa riset yang menjadi menjadi ini kami yaitu mengenai riset tentang paleoklimat ada juga riset tentang paleosunami dan riset tentang biostratigrafi ini yang kami kembangkan dengan mitra-mitra kami dari instansi pemerintah maupun dari swasta yang lain untuk masa yang akan datang kami punya empat program tetapi yang pertama yang akan kami telusuri yang akan kami kembangkan adalah yang nomor tiga digitalisasi mikroposil ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari suatu saat kita akan sampai kepada yang namanya digitalisasi mikroposil tadi sudah saya singgung bahwa mungkin dalam beberapa tahun lagi digitalisasi ini itu kita akan coba membuat di dalam bentuk aplikasi yang user friendly baik sebagai penutup saya tidak akan terlalu lama karena tujuan dari orasi ini adalah bahwa yang namanya pengajaran mikropalontologi itu itu sangat bermanfaat untuk diberikan kepada mahasiswa teknik geologi karena apa karena dia akan membantu kita di dalam suatu eksplorasi geologi terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas karunianya maka saya bisa menyampaikan orasi ilmiah ini dalam keadaan sehat yang kedua saya ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga saya tercinta kepada istri saya kepada anak-anak menantu saya kepada cucu saya dan kepada keluarga keluarga saya kemudian ucapan terima kasih saya saya ucapkan kepada ketua bajelis wali amanat dan ketua senat akademik yang telah menghadiri orasi ilmiah guru besar ini juga tidak lupa kepada rekan saya pimpinan dan anggota forum guru besar ITB kepada rektor ITB dan wakil rektor ITB atau yang mewakili kemudian kepada sahabat saya Profesor Tadasa Sudiyadi rektor periode yang telah lalu bersama wakil rektor Ibu Irawati kemudian wakil-wakil rektor yang lain terima kasih atas kehadiran-kehadiran ibu dan bapak sekalian kemudian tidak lupa kepada rekan-rekan peneliti saya di kakak paleontologi dan geologi kuartair Profesor Rizal Profesor Aswan kemudian ada Dr. Hairil dan sebagainya Ibu Maria juga Ibu Mika juga terima kasih atas kehadiran anda semua kemudian kepada keluarga besar Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian terima kasih Pak Dekan Irwan Mailono kemudian kepada dosen-dosen teknik geologi atas kehadiran ibu dan bapak semua kemudian kepada mantan mahasiswa-mahasiswa bimbingan saya ada Gumbira Adi Permana mudah-mudahan S3-nya cepat selesai kemudian ada Dr. Siti Umiatun Horiyah Dr. Teti Sahrul Yati Ibu Ana Istiana ada Adrianus Damanik cepat selesai Adrianus ada Wahyu Dwi Jo Santoso dan seterusnya kemudian sahabat dan rekan-rekan kerja saya di Geologi ITB 75 ada Imbron Ashari ada Sony Trisunu kemudian ada Amwaji dan teman-teman yang lain yang telah menyumbangkan alat Deskom untuk Laboratorium Mikropaleontologi ITB sangat berguna sekali untuk kami semua kemudian sahabat dan rekan-rekan di Badan Geologi di Geologi Kelautan serta di instansi pendidikan yang lain di FTG UNPAD ada Ibu Pijaya ada Pak Ildam ada Pak Nana Sulaksana di UGM ada Trisak di Trisakti ada di UNPAK Ibu Teti kemudian di UPN Petran ada Ibu Hoiria ada Pak Karolis Prasetyadi di Unsud dan di Unsri dan seterusnya jadi 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 kepada semua Ibu dan Bapak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah mendukung dan mendoakan saya hingga saya sampai kepada acara ini saya mengucapkan terima kasih salam sehat untuk semuanya dan terakhir ini adalah rekan-rekan peneliti kami di KK Paleontologi terima kasih semuanya kemudian ini adalah riset unggulan yang kami sedang kembangkan di KK kami mudah-mudahan akan kami tambahkan dengan riset-riset terbaru dan yang terakhir saya coba membacakan kode kehormatan yang wajib saya bacakan dan saya amanahkan Bismillahirrahmanirrahim dalam mengembang amanah sebagai guru besar institut teknologi Bandung saya akan menjaga kehormatan guru besar dengan selalu meningkatkan kompetensi keilmuan membangun lingkungan masyarakat keilmuan saya serta memberikan keteladanan dan manfaat atas keberadaan saya untuk itu saya akan selalu memegang teguh janji dan ucapan saya mempertahankan integritas dengan menjaga kejujuran kepercayaan kebijaksanaan keadilan saling menghormati bertanggungjawab dan menjaga nilai-nilai ITB dan masyarakat semoga Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk dan lintungan kepada saya Bandung 6 Agustus 2022 Profesor Rubianto Kapit terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Penanda tanganan dokumen kode kehormatan dihadapan Ketua Forum Guru Besar ITB kami silakan kepada Profesor Harun Al-Rashid Lubis dan Profesor Joko Santoso Abi Suroso untuk menempat di tempat kepada Profesor Rubianto Kapit kami mohon untuk menyiapkan dokumen kode kehormatan kami silakan kepada Profesor Harun Al-Rashid Lubis untuk menandatangani dokumen kode kehormatan Selanjutnya kami silakan kepada Profesor Joko Santoso Abi Suroso untuk menandatangani dokumen kode kehormatan berikutnya kami silakan kepada Profesor Rubianto Kapit untuk menandatangani dokumen kode kehormatan virtual aja ya kami mohon kepada Profesor Rubianto Kapit untuk menunjukkan dokumen kode kehormatan ke arah kamera pembacaan doa oleh Profesor M. Salman AN Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua hadirin yang semoga dimuliakan oleh Yang Maha Kuasa marilah sejenak kita hening dalam mendambakan kebeningan kalbu sambil menundukkan kepala mengingat kembali akan misi kita hadir di dunia ini untuk selanjutnya dari lubuk hati terdalam kita sampaikan permohonan kepada Sang Pencipta Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahim Wa Ash'adu Anna Muhammad dan Abduhu wa Rasuluh Allahumma sali'ala Muhammad wa'lali Muhammad Alhamdulillahirrahmanirrahim Ya Alhamdulillahirrahim yang maha mengetahui pengetahuanmu meliputi segalanya engkau lah sumber ilmu dan samudera pengetahuan karena itu alirkanlah gemlicik ilmumu tetesilah kedahagaan kami dengan pengetahuanmu jadikan jadikan kami kaya akan ilmu pengetahuan ilmu yang bermanfaat pengetahuan yang mendatangkan kebaikan yang semuanya mengantarkan kami kepada tasbih untuk mensucikan dan memujimu Ya Hadi jangan biarkan kami sesat dalam kebodohan dan ketololan dan jangan biarkan pula kami sombong tak kabur atau angkuh dalam kecerdasan jadikanlah kami semakin merunduh dalam kenaikan derajat yang engkau angkatkan Ya Gafur kami mohon berkenanmu untuk mengampuni kami yang berlumuran dosa demi kasih dan sayangmu kami mohon berkenanmu untuk membersihkan noda yang telah menutupi kolbu kami mensirnakan air yang telah menyesakkan kami sesungguhnya engkau maha pengampun Ya Halim bukakanlah kolbu kami menjadi kolbu yang dapat mengenalmu sehingga apapun yang kami lihat di dunia ini membuat kami yakin akan keagungan dan kebesaranmu jadikan jadikan lisan kami menjadi lisan yang selalu basah dan nikmat menyebut asmamu jadikan pula pendengaran kami menjadi pendengaran yang selalu rindu mendengarkan tuntunanmu jadikan kaki kami menjadi kaki yang selalu ingin dan kuat melangkah di jalanmu dan jadikan tangan kami menjadi tangan yang senantiasa bergerak menggapai ridamu Ya Rob barusan telah kami simak orasi tiga orang kolega kami Profesor Arun Arasid Lubis Profesor Joko Santoso Abi Suroso dan Profesor Rubianto Kapit betapa bernasihah pemikiran dan hasil-hasil capaian yang telah mereka sampaikan tentunya itu semua pada akikatnya karena ilham yang engkau ridai kepada mereka dan budaya akademik yang mereka tumbuhkan kami berharap Ya Allah mereka bersama dengan para profesor dan dosen lainnya akan istiqomah dan gigih berjalan di tapak yang menuju kedekatan kepadamu kami mendambakan para ilmuwan dapat bersinergi menjadi rahmat bagi alam semesta dan dapat menjadi contoh teladan tidak hanya dari segi intelektual dan emosional tetapi juga jauh lebih penting akan menjadi contoh teladan dari segi pengabdian kepadamu Ya Allah berilah kami keinginan kemampuan dan kesempatan untuk bersama-sama berbuat yang dapat mengungkat muruah ITB dan sekaligus berkontribusi menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara yang bermertabat dan engkau sukai berilah kami pertunjuk dan kekuatan sehingga dapat berbuat yang lebih baik dan lebih baik sesuai dengan kemampuan yang engkau titipkan wahai kekasih yang maha pengasih tidak ada Tuhan selain engkau wahai yang maha penyayang hanya engkau lah harapan kami izabalah doa-doa kami sesungguhnya hanya engkau lah yang maha mengizabah segala doa subhana rabbika rabbi izzati amma yasifun wasalamualamursalin walhamdulillah dirabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh penutupan sidang orasi ilmiah guru besar institut teknologi bandung oleh ketua forum guru besar institut teknologi bandung hadirin yang kami hormati kita bersama-sama telah mengikuti seluruh rangkaian acara sidang orasi ilmiah guru besar ITB dengan baik dan khidmat materi yang disampaikan dalam orasi ini telah memperkaya kasana pengetahuan kita tentang pengalaman transfer pengetahuan dan kebijakan dalam mempersiapkan perencanaan dan implementasi pembangunan infrastruktur transportasi perkotaan sebagai pembelajaran bagi pengembangan angkutan perkotaan di Indonesia sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Insinyur Harun Al-Rasid Lubis MSG PhD kita juga telah memperkaya wawasan kita tentang pentingnya penggaraan penataan ruang yang mengintegrasikan adaptasi perubahan iklim serta mengintegrasikan tata ruang darat dan laut sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Insinyur Joko Santoso Abisuroso PhD selain itu kita juga telah memperkaya wawasan kita tentang kehidupan fosil mikro nanoplanton dan kemanfaatannya bagi keilmuan geologi sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Rubianto Kapit terima kasih kami sampaikan kepada seluruh hadirin yang telah berkenan hadir di aula barat dan juga secara daring di zoom meeting atas kesabarannya mengikuti sidang orasi ilmiah ini sampai dengan selesai dengan mengucapkan Alhamdulillah Hirobil Alamin sidang orasi ilmiah Guru Besar ITB pada hari ini ditutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh hadirin yang kami hormati dengan demikian sidang orasi ilmiah forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung pada hari ini telah selesai selanjutnya kami mohon kepada Profesor Harun Al Rashid Lubis beserta keluarga inti dan Profesor Joko Santoso Abi Suroso beserta keluarga inti untuk menempat di tempat di depan panggung kepada keluarga inti Profesor Rubian Tokapid kami mohon untuk bergabung dengan Profesor Rubian Tokapid di zoom meeting Terima kasih telah menonton! Kepada Ketua Majelis Wali Amanat Ketua Senat Akademik Ketua Sekretaris dan Anggota Forum Guru Besar beserta para dekan kami silakan untuk menyampaikan ucapan selamat terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 Terima kasih.